Karena itu, Seperti Dunia Pendidikan, kali ini menyapa Anda dari depan sebuah sekolah yang namanya Normali Kulu. Kulu itu sekolah, Normali itu ya normal begitu ya. Ini adalah sebuah sekolah yang bekerjasama secara khusus dengan kampus Oulu University terkait dengan berbagai macam metode mengajar baru yang akan diterapkan, berbagai macam eksperimen, pengamatan, observasi, juga praktek untuk mahasiswa bidang pendidikan. Topik kali ini saya akan melanjutkan setelah break kira-kira dua bulan, seri sistem seputar pendidikan Finlandia kembali hadir, menyapa Anda topiknya. Dan kita mau melanjutkan seri-seri sebelumnya. Di dalam seri-seri sebelumnya, saya sudah bicarakan terkait dengan pendidikan Finlandia, terkait dengan sekolah gitu ya, terakhir dua bulan lalu, tiga bulan kira-kira empat bulan yang lalu, saya membicarakan seputar SMA dan SMK secara umum. Dan saya akan melanjutkan bagian itu ya. Lulusan SMP bisa memilih masuk SMA atau SMK. Dan itu sudah pernah saya bicarakan di dalam sebuah video, yaitu SPF seri yang ke-24. Jadi, buat server-seri yang mungkin kelewatan gitu ya, silahkan cek link-nya supaya bisa mengikuti yang lebih baik. Dan ini juga menjadi satu hal yang menegaskan gitu ya, setidaknya, bahwa di Finlandia juga menggunakan model pendidikan SMA dan SMK. Karena juga ada sebuah video yang membahas bagian ini, karena ada pertanyaan masuk di kuara waktu itu, apakah model pendidikan SMA, SMK itu masih relevan di Indonesia? Jawabannya Anda bisa cek di video yang nanti saya berikan link-nya. Dan memang ini menjadi sebuah pilihan. Lalu, kalau memang ada anak-anak SMP ini, lulusan SMP ini bisa memilih SMA dan SMK gitu ya, tentunya ada rasa penasaran gitu ya, di benak-benak SMP. Seperti apa sih SMA di Finlandia itu gitu ya? Kayak apa sih model belajarnya dan bagaimana operasionalnya? Dan itu yang akan menjadi bahasa utama pada edisi kali ini. Di Finlandia, SMA itu, kalau high school kan bahasa Inggris ya, kalau di Finlandia disebut sebagai UK. Jadi, Anda bisa melihat tulisan di belakang saya ini, tulisan Lugio berarti itu tingkat SMA. Oleh karena tingkat SMA, namanya SMA, jadi dia Lugio, ini adalah jalur akademik. Seperti Anda sudah mengetahui, bahwa SMA adalah jalur akademik, dan SMK adalah jalur vokasi. Secara umum, mirip dengan di Indonesia juga, Lugio atau SMA di Finlandia itu, programnya adalah program normal gitu ya, 3 tahun. Tetapi, memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk dikebut begitu, bukan model press acceleration modelnya, tetapi terkait dengan suatu kurikulumnya, sehingga seorang siswa yang mau ngebut, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun. Kemudian, masa penyelesaian SMA, itu maksimum bisa sampai dengan 4 tahun. Jadi, istilahnya itu, tidak ada model begini. Tidak ada model, naik kelas 2, naik kelas 3, semangat ada. Yang ada adalah, dia SMA tahun keberapa, dan maksimum, itu bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun tadi. Sebenarnya, dalam beberapa kasus khusus, siswa bisa menyelesaikannya lebih dari 4 tahun, tetapi, mesti ada alasan khusus yang harus dibicarakan dengan pihak sekolah. Dan, karena case per case, maka saya tidak akan dibicarakan di edisi kali ini. Kemudian, ya, karena bahasan di Lukio ini berbeda gitu ya, karena model sekolahnya berbeda dari yang lain, maka, pembahasan Lukio ini, kalau diselesaikan dalam waktu 1 episode, itu akan terlalu panjang. Sehingga, saya memutuskan untuk memecah ini menjadi beberapa bagian, yang semoga bisa menolong sahabat SDP, untuk bisa lebih memahami apa sih esensi yang sedang dikerjakan di tingkat SMA atau di Lukio ini. secara umum, berdasarkan web terkait dengan Perus Opetus Somesa, apa ya, sis, Perus Opetus Somesa, pendidikan dasar gitu ya, di, di Finlandia, eh, itu kan tuh, di SMP, tingkat tinggi gitu ya, tingkat menengah di Finlandia, maka filosofinya itu fokus gitu ya, pada penguatan hal-hal terkait studi berikutnya. Jadi, karena ini berada di jalur akademik, maka lulusan dari SMA ini, mereka itu diharapkan gitu ya, untuk kuliah gitu ya, untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, terkait dengan nanti mendalami keinginannya, mendalami bidang khusus, untuk bisa mengembangkan ilmu. Nah, sehingga, beberapa hal yang dibicarakan, itu terkait dengan sistem value, sistem nilai, jadi ini terkait dengan etika misalnya, kemudian juga, menyiapkan siswa, terkait dengan pengetahuannya, memiliki keterampilan, artinya, bukan keterampilan untuk bekerja setelah khusus, tapi keterampilan hidup gitu ya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana menghadapi otak kanan, bagaimana manajemen, waktu, kemudian, kemampuan berpikir secara independen, juga, perlu dipersiapkan, karena, ini juga menyiapkan siswa SMA ini, ketika nanti mereka masuk ke tahap kuliah, di mana mereka masih berpikir kritis, mereka berpikir secara independen, belajar bertanggung jawab di dalam studinya, dan juga terkait dengan pengembangan diri. Jadi, hal-hal ini sebenarnya, kalau kita bicara secara umum, ya, sebenarnya, semua anak SMA juga mesti mengerjakan ini, dan, itu juga yang saya yakin, juga ada di Indonesia, artinya, banyak sekolah-sekolah di Indonesia juga punya visi gitu ya, dan, saya yakin bahwa itu juga termasuk. Saya kira, ini bukan sesuatu yang sangat spesial, tapi, saya perlu menyampaikan, karena merupakan bagian, dari model pendidikan di tingkat Mugio tadi. selama belajar di sekolah gitu ya, anak itu diajak untuk membangun identitas dirinya. Jadi, proses membangun identitas ini sudah dimulai sejak mereka ada di SMP biasanya. Jadi, mereka mulai, mulai belajar dan mengenal dirinya, lewat berbagai pertemuan dengan guru BK di sekolah, dan, di situ mereka mulai mengidentifikasi dirinya seperti apa, menemukan identitas pribadi seperti apa, kemudian belajar juga tentang worldview. Kalau, pada tab SMP itu, mereka belum menemukan identitas dirinya, atau mungkin sama-sama, begitu ya, maka sebenarnya ketika di SMP nanti mereka akan dikuatkan untuk menemukan, apa sih yang menjadi identitas dirinya. Kemudian, melalui worldview, melalui cara pandang yang ada di sekitarnya, mereka mulai gitu ya, menemukan, apa sih bidang yang sesuai, yang dapat ditemukan di lanjut lagi. Karena, seperti, seperti SMP pada umumnya, kan mereka masih belajar hayang umum, gitu ya, jadi, belum hayang khusus, masih hayang umum. Kalau di Indonesia dengan gurikulum Merdeka, saat ini sudah ada, mulai bisa, mulai customize gurikulumnya, karena demikian. Dan, kalau kita bicara tentang, bidang ini, maka sebenarnya, itu terkait dengan bidang yang akan ditegungi nanti, ketika mereka kuliah. Dan ini dilakukan melalui berbagai proses belajar, dan kegiatan ekstrakulikuler, yang disediakan di sekolah. Dengan, dukungan dari pemerintah, mereka juga bisa ikut klub olahraga, klub seni, dan sebagainya, yang juga bisa mendorong, gitu ya, penemuan bidang yang mereka ingin terkaitan. Pendidikan di tingkat SMA-SMK, di Lukio juga, gitu ya, itu tidak ditarik uang sekolah. Bahkan juga untuk orang asing. Jadi, kalau misalnya ada keluarga asing, gitu ya, orang asing yang bekerja di Ilandia, kemudian sekolah, begitu, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan pembebasan uang sekolah. Jadi, tidak ditarik uang sekolah sama sekali, dan ini merupakan bagian dari program wajib, belajar 12 tahun. Oleh karena itu, kalau dulu, wajib belajar 12 tahun ya, gitu ya, beberapa, kayaknya tahun 2021, atau 2021, saya lupa. Tapi, dengan model wajib belajar 12 tahun ini, maka kebutuhan sekolah itu, disediakan oleh pemerintah. Kalau dari masuk sampai lulus SMP itu, buku alat tulis, itu diberikan dari sekolah, di tingkat SMA, SMK di Lukio ini, maka kebutuhan hingga tingkat kalkulator, juga laptop, itu juga disediakan dari sekolah. Sekolah meminjamkan kepada siswa untuk bisa dipakai, menunjang proses belajarnya. Beberapa sekolah menggunakan, sekolah yang menggunakan kurikulum khusus, yang menggunakan kalkulator khusus juga, maka mereka akan dipinjamin kalkulator secara, yang tipenya sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Dan ini menjadi satu hal yang cukup menolong banyak keluarga, sehingga tidak ada gap, yang berduit, bisa membeli kalkulator yang canggih, yang ala kadernya cukup yang standar saja. Tapi dengan program ini, maka semua anak mendapatkan kalkulator yang sama. Menariknya adalah, di samping Lukio pada umumnya, di Finlandia juga dikenal, namanya Aikwis Lukio. Aikwis itu dewasa, Aikwinen, kata sifatnya. Aikwis itu dewasa, Lukio ya SMA. Jadi ini model SMA, yang dikhususkan untuk orang dewasa. Sehingga Lukio yang normal, kok tidak enak ya? Lukio pada umumnya begitu, adalah Lukio yang menerima lulusan SMP. Tetapi Aikwis Lukio ini, mereka ini menerima, bukan yang lulus SMP langsung, tetapi mungkin, sempat gap year, mungkin 3-4 tahun begitu, atau orang asing yang datang ke Finlandia, kemudian ketika itu di negaranya, dia belum lulus SMA, kemudian pengen lanjut sekolah di tingkat SMA, maka mereka dapat masuk gitu ya, di jalur sekolah namanya Aikwis Lukio ini. Sekolahnya biasanya sore hingga malam, juga mix gitu ya, pertemuan juga pertemuan on-site, juga pertemuan online, ada belajar darinya, ada belajar nurinya, dan belajar mandiri, menjadi salah satu ciri khas Aikwis Lukio ini. memang peseranya rata-rata mereka yang udah bekerja, tapi pengen gitu ya, pengen menampilkan jasa SMA, terus ya, rara-raara orang asing, tetapi setahu saya, bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal, dan bukan bahasa Inggris. Nah, selain itu, Lukio ini juga punya variasi yang beragam, parah sih juga pasti beragam ya. Jadi, mereka diberikan kebebasan terkait dengan pengajaran khusus. Misalnya, ada Lukio yang fokusnya itu di bidang seni, itu ada. Jadi, lulusan SMP yang ingin masuk di SMA, tetapi ingin juga bersamaan gitu ya, mengembangkan pakas seninya, maka biasanya mereka memilih Lukio jenis tertentu gitu. Dan tentu saja tidak akan tersedia di kota kecil gitu ya. Kalau kotanya agak besar, mungkin ada. Kalau kota besar, pasti ada. Kemudian juga ada Lukio yang cenderung fokus di musik misalnya. Itu juga ada. Di kota Olu ada sebuah Lukio yang fokusnya di bidang musik, namanya Madetoyan Lukio, karena diberikan nama dari salah seorang musisim terkenal dari Finlandia, namanya Levi Madetoyan. Kemudian juga ada Lukio yang fokus di bidang olahraga, biasanya gitu ya, biasanya ice hockey, karena memang cukup populer olahraga ini. Ada juga model Lukio yang fokus di bidang sains, sehingga karena fokus di bidang sains ini, maka apa ya, passing grade-nya cukup tinggi, dan mereka memberikan syarat yang lebih spesifik lagi, karena memang, ya, kalau fokusnya di sains, maka memang harus, apa ya, benar-benar siap masuk ke sana. Tetapi, apa yang saya katakan sains ini, bukan melulu urusan matematika, fisika, kimia, biologi, tapi juga tergantung dengan politik, ekonomi, sejarah, dan geografi, dan kawan-kawannya. Juga ada Lukio yang fokus di bidang bahasa, ada juga yang di kewirausahaan, jadi Lukio ini diberikan kebebasan, gitu ya, untuk menentukan ciri khasnya apa, gitu. Kemudian, juga ada yang, juga ada Lukio yang memilih, gitu ya, menggunakan kurikulum dari IB, International Beclerate. Ya, karena menggunakan kurikulum dari IB, maka modenya itu, menggunakan bahasa Inggris pengantarnya, gitu ya. Menariknya adalah, program IB untuk SMA itu, dua tahun, gitu ya. Nah, supaya tidak menimbulkan kesenjangan, begitu, maka di tahun pertama, tiga tahun ya, tahun pertama itu, mereka masuk dulu di namanya, pre-DP, pre-diploma program. Jadi, kira-kira menyiapkan diri, gitu ya, masuk di program IB, jadi nanti masuk di pre-diploma program, kemudian masuk di IB1, kemudian di IB2, terus selesai, kira-kira demikian. Lalu, ada juga, sekolah yang menggunakan kurikulum dari Steiner, jadi cekan biasanya. Ada juga, sekolah, Lugio, gitu ya, yang bahasa pengantarnya, menggunakan bahasa Swedia. Buku bahasa Swedia? Ya, karena memang, Swedia, bahasa Swedia, itu adalah bahasa resmi kedua. Jadi, cukup banyak orang yang bekerja di pemerintahan, maka mereka harus menguasai dua bahasa, bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Lalu, seperti program SMA di negara yang lain juga, maka Lugio, itu juga memungkinkan terjadinya proses pertukaran pelajar dengan sesama negara Skandinavia, jadi dengan Denmark, dengan Swedia, dengan Norwegia, dan juga dengan Islandia. Sudah? Cuma itu? Sudah, gitu ya. Ini sudah cukup panjang, begitu. sahabat-sahabat ini pasti punya pertanyaan, bagaimana sih setelah kurikulumnya? Kemudian, bagaimana dengan mode penilaiannya? Terus, UE-nya seperti apa? Dan itu, apa ya, cukup panjang. Itu yang membuat saya memutuskan untuk membahas bagian-bagian ini pada edisi-edisi berikutnya. sehingga, sehingga, nantikan terus, gitu ya, seri sekitar pendidikan di Finlandia, bulan depan, gitu ya, terkait dengan kelanjutan, gitu ya, kisah, atau kelanjutan model, UQ, yang diterapkan di negara ini. Saya kira itu dulu, yang bisa saya kepada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di seri SPF selanjutnya, bulan depan, di tempat yang berbeda, dengan matian tersebut juga berbeda. Sampai jumpa.